Pemirsa Ahmad Legianto, akaun ofiser BRI Syariah Cabang Bungo, kasus dugaan kredit fiktif BRI Syariah Bungo, melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi di pengadilan negeri Jambi, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Kasus dugaan kredit fiktif BRI Syariah Bungo dengan terdakwa Ahmad Legianto, akaun ofiser BRI Syariah Cabang Bungo, akan mengajukan eksepsi di pengadilan negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Duen Sasberry, penasehat hukum terdakwa mengatakan akan mengajukan eksepsi, keberatan akan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Kerugian negara hampir mencapai 16 miliar rupiah, sedangkan terdakwa menikmati 10 miliar rupiah, sementara yang lain jelas ditarangkan Jaksa bahwa ikut menikmati kerugian negara. Kita mengajukan eksepsi, kita keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan di versi tangan hari ini. Nanti materialnya mungkin belum bisa saya sampaikan, terasa ini yang jelas kita eksepsi, karena hak terdakwa untuk keberatan sementara surat dakwaan. Terus masalah pokok materialnya, nantilah itu, itu kan sekarang kita nanya eksepsi dulu. Di dakwaan yang dibacakan ini, kerugian negara ini hampir 16 miliar. Iya, 15 miliar rupiah. 15 miliar. Versi Jaksa Penuntut Umum hari ini terdakwa menikmati kerugian negaranya atau memperkai orang lain ini 10 miliar sekian. Sementara yang lain, perang di sini dijelaskan Jaksa. Iya kan? Ikut menikmati kerugian negara di sini. Iya kan? Ada yang satu kuliah, ada yang satu senita, ada yang satu senita, ada yang satu. Ada yang lain, ada yang menikmati. Apa nggak? Menjadikan terdakwa di dalam panggilan ini? Jaksa Mendakwa Ahmad Legianto melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara mencapai 15 miliar rupiah. Dalam dakwaan, Jaksa Mendakwa Ahmad Legianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.